Intro Asisten bidang pemerintah dan kesejahteraan rakyat, Sekretariat Daerah Kepartian Okus Selatan memimpin rapat persiapan peresmian Masjid Agung yang berada di Komplek Islamic Center Kamis 21 Maret 2019 bertempat di Ruang Rapat Terbatas Bupati. Juni Rapres mengatakan, Masjid Agung yang telah diberi nama Masjid Al-Muttaddin ini berada di Komplek Islamic Center dan direncanakan akan diresmikan oleh Bupati Okus Selatan Bupu Ali Martopo pada 28 Maret 2019. Dilanjutkannya, tidak hanya peresmian Masjid, tapi juga akan diadakan Tablik Akbar di Masjid Agung Al-Muttaddin ini. Untuk itulah, Juni Rapres memimpin rapat persiapan untuk Tablik Akbar dan peresmian Masjid Agung Al-Muttaddin. Ini semuanya sebenarnya bergeraknya dari hasil rapat terakhir Pak, pastikan di Ruang Pak Assegda bahwa acara itu disatukan. Betul? Jadi disatukan, makanya dia sudah membuat begini Pak. Disatukan dan dikemas dalam tata tertib acara yang nanti akan dikoordinasikan keserah ini dengan protokol. Itu ranahnya seperti ini. Apakah ada yang perlu diklima? Panitia diambil dari beberapa lembaga yaitu dari PLN, Kantor Kementerian Agama, Agung Selatan, serta Poles Agung Selatan. Tidak hanya itu, semua organisasi perangkat daerah mulai dari Dinas Pendidikan, Pol BP, Dinas Hukum, Dinas Hikungan Hidup, bahkan bagian Umas dan Protokol juga dilibatkan. Untuk sementara, penanggung jawab acara sendiri diberikan tugas kepada bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah, Kabupaten Kogan Komplek Agung Selatan. Kabupaten Umas dan Protokol Set Agung Selatan, Jus'ah Herman sendiri mengatakan, Untuk tanggal 28 Maret mendatang, diharapkan semua masyarakat muslim untuk ikut serta hadir dalam acara tablik akbar dan beresmian Masjid Agung Al-Muttarin. Pemerintah sudah menyiapkan semua keperluan, mulai dari ketersediaan air wuduk, keamanan, dan ketertiban, sehingga masyarakat yang datang bisa nyaman datang ke Masjid Agung Al-Muttarin. Kameramen Arwada Tanjung, reporter Henki, Infocus TV melaporkan. Supaya cepat. Kalau tidak, apa masalahnya? Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.